Ada kebiasaan di masyarakat kita yang sesudah membaca Qur'an itu pada Sadaqallahul Azim, padahal kan itu tidak ada dalil, itu benar apa bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz Barakallah fikum Naam Jemaah Ucapan Sadaqallahul Azim Sejatinya tidak salah Ucapan itu benar Karena arti Sadaqallahul Azim Adalah maha benar Allah Dengan segala firmannya Maha benar Allah yang maha agung Al-Azim Allah SWT Namun yang bermasalah ketika menjadikan Setiap kali membaca Al-Quran harus ditutup dengan itu Ini yang bermasalah Ketika kita melihat orang tidak pakai Sadaqallahul Azim Eh, itu belum Sadaqallahul Azim Ini kan akhirnya menjadikan Sadaqallahul Azim Itu sebagai syariat yang harus dilakukan setiap kali membaca Al-Quranul Karim Padahal Nabi SAW tidak melakukan itu Bahkan ketika solat pun kita membaca Baca surat Kita ruku Kita baca Allahu Akbar Takbir untuk ruku Setelah baca Al-Fatihah Kita tidak membaca Sadaqallahul Azim Kita membaca Amin Ada bacaan-bacaan Quran Yang memang kita perlu mengikuti Ketika ada firman Allah yang mengatakan Fasabdih bismi Rabbikal Azim Di situ kita mengatakan Subhana Rabbikal Azim Bukan Sadaqallahul Azim Tapi ingat Sadaqallahul Azim Ucapan yang benar Hanya peletakannya Ketika kita membaca firman Allah Sabdih isma Rabbikal A'la Apa yang kita baca Subhana Rabbikal A'la Jadi ketika menjadikan Sadaqallahul Azim Sesuatu yang harus kita Bacakan setiap kali kita membaca Al-Quranul Karim Itu mungkin yang kurang tepat Karena Nabi SAW tidak melakukan hal itu Tapi ketika kita membaca firman Allah Tuh sempurna kalimat Allah Azim Benar dan adil Sadaqallahul Azim Masya Allah Maha benar Allah SWT Jadi sebenarnya muslim itu Ketika membaca Al-Quranul Karim Diperintahkan untuk ada interaksi dia Jadi bacaan dia interaktif itu Ada perintah-perintah untuk ini Maka Nabi SAW Ketika lewat ayat-ayat tentang rahmat Allah Beliau minta rahmat Allah Ketika lewat ayat-ayat tentang adab Allah Beliau Mengatakan A'udzubillah min azabi Belindung dari adab Allah SWT Ketika turun firman Allah SWT Tunggu Firman Allah di surat Al-An'am Coba dibaca Ayat 65 A'udzubillah min azshaytani rwajim Qul huwal qadiru ala an yab'ata alaykum adaban min fawqikum wa min tahhi arjulikum Wa'aw min tahhi arjulikum au yalbisakum syia'au wa yudhiqa ba'bakum ba'saba' Umbur kaifa nusarriful ayatila allahum yafuhun Katakanlah Muhammad Dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu Dari atas atau dari bawah kakimu Atau dia mencampurkan kaki Atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan Dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang Tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya Subhanallah Ketika turun ayat ini Ketika sampai Allah itu yang kuasa untuk memberikan adab dari atasmu Nabi mengatakan Aku berlindung dengan wajahmu ya Allah Atau dari bawah kalian dikasih gempa Dikasih hal-hal yang turun Yang keluar dari bumi mungkin Nabi mengatakan Aku berlindung dengan wajahmu ya Allah Atau mencampur adukkan antara kalian Bertikai di antara kalian Lalu Nabi mengatakan Ini lebih ringan ya Allah Arti interaksi dengan Al-Quranul Karim Jadi ingat ketika kita membaca Al-Quranul Karim Dia tergantung Akhir ayatnya apa Atau kita di tengah-tengah ayat kita interaksi Meminta dan memohon kepada Allah SWT Hanya saja memang ketika solat wajib Kita itu baca saja Tapi ketika solat sunnah Nabi SAW itu berhenti di ayat-ayat adab Di ayat-ayat rahmat Kalau ada tasbih Beliau bertasbih disitu Kemudian kita biasa membaca Obamanya Alaysallahu bi'ahkamil hakimin Itu ada riwayat yang disohihkan Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala Menjelaskan bahwasannya Kita boleh mengatakan Bala Wa inna ala thalika la minasyahidin Iya ya Allah Engkau adalah hakim yang adil-adil Hadha wallahu wa'alam Bisawabih Berarti sudah membaca Quran itu ditutup dengan apa? Ada yang membaca doa akhir majlis Kita baca Ada yang tidak ditutup dengan apa-apa saja Karena antum jangan ditutup Nanti akan baca lagi insyaAllah Antum akan kurang Terima kasih